Assalamualaikum semua kali ini saya akan berbagi tutorial membuat foto keluar dari gambar menggunakan affinity foto Oke pertama kita buka foto yang akan di edit ini kita coba foto ini ya ini kita atur ini gelap terangnya brightness kontras ini oke ini layar foto kita duplikat eh ini yang layar bawah kita tutup aja dulu ya Oke terus kita tambahkan save yang ingin digunakan ya gambarnya ya kita coba lingkaran ini kita turunkan opacity gambar lingkarannya ya ini biar bisa mudah melepaskan ini ya posisi foto dengan gambarnya kalau sudah ini kita pet kita terus ini foto yang akan dihapus backgroundnya ya yang ini yang akan muncul keluar ya ini fotonya kita trace seperti biasa menggunakan pen tool yang rapi ya teman-teman silahkan Oke ini seperti ini ini nanti akan foto yang keluar dari sipnya dari gambarnya ya ya terus kita selection Oke ini ini kita Invert selection ya ini kita hapus backgroundnya ya kita del Oke ini ini kita deselect disini kita lubangi ini foto ini ini foto ini ya backgroundnya ada del kita trace lagi seleksi del foto dengan model kayak gini desain kayak gini nih biasa untuk aneh ya iklan-iklan ini di produk di medsos ya biasanya membuat gambar itu keluar dari foto kita selection terseketan del Oke ini seperti ini Oke yang ini ini kita naikkan lagi opacity-nya ya gambarnya lingkarannya ya Oke kita atur juga ini kita di tengah atau di luar ini kita coba di luar ini kita centang ya scale width objek ini ya agar ukurannya menyesuaikan ukurannya ya ketika di besar-besar kecil ya oke kalau sudah kita buka dulu ini foto layar foto kita buka ini gembo nya ini gambar ini taruh paling bawah ya ya terus foto ini kita masukkan ya kita clipping emas ya kita masukkan ke dalam set nah seperti ini oke ini masih terpisah ya ini fotonya ini kita grup aja caranya caranya kita selek semua kita selek ini fotonya yang keluar dan yang di dalam ya kita grup oke seperti ini nah ini stroknya nggak berubah ya teman-teman untuk dengan skalanya ya kita tambahkan layer pixel layer pixel ini taruh bawah ya ini untuk background kita tambahkan background gelap ya teman-teman nah seperti ini bagus nah seperti inilah kira-kira teman-teman silahkan dicoba semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so Terima kasih.